COVID-19 belum berhenti. PPKM level 4 pun kembali diperpanjang sampai tanggal 9 Agustus. Heboh video syur di Narkendi karena perpanjangan PPKM level 4? Lantas, bagaimana pihak kepolisian melihat kejadian ini? Di PPKM level 4 ini, kontroversi juga tidak luput dari Ayu Tingting dan keluarganya. Berhasil menemukan haters penghina anak dan cucunya, Umi Kalsum dan Ayah Rozak langsung mendatangi kediaman sang haters. Dan yang menjadi kontroversi hingga disayangkan banyak pihak adalah aksi Ayah Rozak dan Umi Kalsum yang bertolak ke Jawa Timur di tengah penderapan PPKM darurat. Lantas, seperti apa tanggapan warganet melihat hal ini? Sudah merencanakan begitu banyak tanggal untuk dikenang. 8 rentetan acara yang sudah direncanakan Lesti dan Bilar harus pasrah ditunda. Lantas, seperti apa update terkini tentang jadwal ulang akad nikah Lesti dan Rizky Bilar? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Meningkatnya jumlah kasus positif COVID-19 membuat pemerintah memperpanjang PPKM level 4. Tidak hanya masyarakat biasa, para artis pun ikut terdampak akibat diperpanjangnya PPKM level 4 ini. Pasca diumumkan diperpanjangnya PPKM level 4, sederet kontroversi dari para selebriti tanah air pun mulai bermunculan. Artis Dinar Candy menjadi salah satunya. Ingin melampiaskan rasa stresnya karena PPKM diperpanjang. Dinar Candy nekat berpikini di pinggir jalan sambil membawa sebuah papan bertuliskan, Saya stres karena PPKM diperpanjang. Aksi ini bermula saat Dinar Candy berjanji dalam Instagram story-nya Sebelum Presiden Jokowi Dodo mengumumkan PPKM diperpanjang sampai 9 Agustus. Bapak Jokowi yang terhormat, ini PPKM diperpanjang atau tidak? Jangan lama-lama Pak, saya stres. Lama-lama, saya saking stres, pengen turun ke jalan pakai bikini. Menepati janjinya, Dinar Candy pun nekat melakukan aksinya berbikini di pinggir jalan pada 3 Agustus dengan mengenakan bikini tupis warna merah dan wajah tertutup kaca mata hitam dan juga masker. Ya, setelah kita dalami yang jelas, Apapun yang dilakukan di Indonesia, ini ada norma atau ada etika, ada norma budaya, ada norma agama yang berlaku di masyarakat kita. Nah, tindakan yang bersangkutan ini tidak memilihkan norma budaya dan agama. Yang jelas, Dinar itu melakukan seperti itu, itu adalah bentuk aspirasi yang mau disampaikan. Sebagai penolakan terhadap perpanjangan PPKM ini. Itu yang dilakukan. Sebagai bentuk kritik bahwa dia salah satu orang yang punya dampak terhadap PPKM ini. Sehingga dia melakukan hal yang seperti itu. Usahanya macam, saya kira tidak hanya Dinar ya, ada orang-orang yang lain juga merasakan seperti apa dampak dari PPKM ini terhadap ekonomi, terhadap income. Itu tentunya yang dilakukan oleh Dinar Gending. Bentuk protes, bentuk aspirasi yang disampaikan. Tentunya dengan gaya dia. Kalau mahasiswa pakai jas, segala macam, dan dia kan DJ. Jadi tentunya dengan pola dia dan gaya dia. Dan ini berpotensi untuk merusak anak bangsa. Dan tidak baik untuk dia lakukan hal itu di muka umum. Padahal beliau adalah public figure yang semestinya memberikan contoh atau perilaku yang baik di masa pandemi ini. Serta membantu masyarakat, bukan untuk memprovokasi sebagainya. Dan itu dia sampaikan dengan cara mengkritik sehingga seperti menjatuhkan martabat negara atau bangsa. Karena dia menuliskan papan kritiknya itu bahwa saya stres karena PPKM diperpanjang. Jadi dia menyampaikan kritik dengan cara yang tidak baik. Dinar Candy yang nekat berbikini di pinggir jalan karena stres akibat PPKM level 4 yang diperpanjang. Berbuntut pada pemanggilan dirinya oleh kepolisian. Karena ungkanya di sosial media yang menimbulkan kontroversi. Dinar Candy pun langsung diamankan oleh pihak kepolisian Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan atas sebuah laporan pelanggaran norma keasusilaan. Dan setelah melewati proses penyidikan. Dinar Candy ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Undang-Undang Pasal 36 Tahun 2008 tentang pornografi. Tidak diadakan penahanan, lantas seperti apa proses hukum yang harus dihadapi. Dan bagaimana pula kondisi terkini dari Dinar Candy. Setelah kita melalui tahap penyelidikan, kemudian kita mengumpulkan beberapa bukti dan keterangan saksi. Kemudian dari hasil penyelidikan tersebut, kita tingkatkan ke status penyelidikan. Dari proses status penyelidikan tersebut, sekali lagi dengan alat bukti yang ada. Kemudian kita menetapkan Saudari DC sebagai tersangka dalam dugaan tidak pidana pornografi sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dengan ancaman hukuman 10 tahun atau renda 5 biar. Ada untuk kelengkapan bukti-bukti pasti ada. Pertama, karena menggunakan media sosial, karena menggunakan handphone, kemudian ada saksi di TKP yang tidak hanya dari pihak Saudari DC, dan kemudian ada keterangan ahli, baik itu ahli di bidang kesusilaan, kemudian budaya dan lain sebagainya. Sementara tidak dilakukan penahanan, tapi sudah tetapkan tersangka. Cukup, terima kasih. Kalau cemas sih pasti ya, pasti ada perasaan cemas, tapi udah enjoy-enjoy aja sih, udah masuknya udah bisa. Dinar pikirannya udah mulai tenang. Dia bilang langsung aja keceplosan lah, jadi bercandanya kelewatan gitu. Lupa kalau misalnya, oh iya ya, ternyata ini bisa jadi kasus juga gitu. Yang jelas kalau Dinar sekarang ya menyesal melakukan seperti itu. Dinar ini juga, apa namanya, apa yang dia lakukan, cara dia juga sudah menyesal melakukan seperti itu. Tapi yang jelaskan begini, siapapun, kalau perlu kita lantar, akan melakukan apapun untuk bisa kenyal. Ya nggak? Itu saya rasa yang dia rasakan. Dan tidak Dinar Candy, ada berita juga kok hari ini yang percobaan bunuh diri gara-gara PPKM. Artinya ini dampak atau aspirasi yang dia akan sampaikan begitu stresnya dia. Kontroversi tidak hanya melanda Dinar Candy. Aksi ayah dari Ayu Tingting pun sempat jadi sorotan. Alih-alih ingin melabrak sang haters, Ayah Rozak dikecam oleh warga net karena diduga melanggar PPKM darurat. Seperti apa kontroversi yang terjadi pada Ayu Tingting dan keluarganya? Pemirsa pastikan tetap di Intense Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Jiko Jericho. Saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sosok Ayu Tingting memang tidak pernah lepas dari sorotan haters. Baru-baru ini, ramai menjadi sorotan saat Ayu tampak geram dengan seorang haters yang menghina tidak hanya dirinya, tapi juga menghina anak sematawayangnya Bill Kiss. Ini bukan kali pertama Ayu Tingting dibuat geram oleh hatersnya. Tak tinggal diam, ia pun langsung melaporkan masalah ini ke pihak kepolisian dengan dugaan tindak pejemaran nama baik. Lantas seperti apa langkah-langkah yang diambil Ayu Tingting dan keluarga dalam menghadapi permasalahan ini? Kalau saya sih kayaknya akan lanjut terus ke proses hukum ya. Karena kayaknya ini biang dari dalang semuanya sih ini. Jadi saya rasa sekali-sekali harus dikasih pelajaran lah. Terima kasih banyak buat semua fans-fans saya yang selama ini udah selalu support, baik itu Ayu Tingting Lisyus maupun di luar Ayu Tingting Lisyus yang selama ini selalu standby. 24 jam mungkin kesehariannya selalu mantau saya, selalu support saya gitu. Sampai akhirnya bisa ditemuin alamat si Biang Kerok ini. Sampai semuanya datanya lengkap, semuanya jelas gitu. Jadi senang banget sih ya, berkat mungkin berkat kerja kerasnya mereka, berkat kasih sayangnya mereka sama saya. Mereka saling mencari, saling membantu, saling support. Akhirnya bisa ketemu lengkap semua identitasnya, jadi ya lebih mempermudah. Jadi Bapak Abdul Rojak bersama dengan istrinya, Ibu Umi Kalsum datang ke kosek Gedung Hadem, meminta pendampingan untuk melakukan klarifikasi ataupun crosscheck terhadap alamat pemilih akun Instagram at Gundik Empang yang sudah diketahui oleh orang Tua Ayu Tingting alamatnya. Jadi karena ada permintaan dari Resmob Jakarta, maka kami memerintahkan Resmob didamping oleh Polsek untuk mendampingi orang Tua Ayu Tingting mengingat pada saat itu sudah sekitar pukul 17.30 sore sehingga kita mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Melihat sang anak dan cucu mendapat hinaan dari seorang haters, tentu sebagai orang tua, Umi Kalsum dan Ayah Rozak tidak bisa diam begitu saja. Berasa perlu memberikan pelajaran kepada haters yang menghina anak dan cucunya. Keduanya pun langsung menyambangi kenyaman oknum tersebut yang berada di Bojonegoro, Jawa Timur. Yang menjadi kontroversi warganet adalah bagaimana orang Tua Ayu Tingting bisa berpergian sampai ke Jawa Timur di masa PPKM level 4 saat ini. Bahkan ada yang bereaksi jika kelakuan keduanya sudah sangat tebal. Petisi pun dikeluarkan untuk memblacklist Ayu Tingting dari dunia pertelevisian. Lantas seperti apa tanggapan masyarakat mengenai orang Tua Ayu Tingting yang bisa keluar kota di masa PPKM level 4 ini? Saya rasa kalau misalnya masalah-masalah dalam masa perjalanan ini apakah itu penting atau tidak, kita bisa mengukur apakah masalah ini menyangkut nyawa atau menyangkut orang lain atau menyangkut hal-hal yang memang tidak bisa ditunda selama masa PPKM. Saya rasa itu bisa kita berdimbangkan. Apalagi kalau misalnya hal tersebut bisa diwakili oleh orang lain. Saya rasa tidak perlu melakukan mobilisasi untuk berjalan bergerak di masa PPKM. Menurut saya sih enggak agil banget ya. Karena sebagai masyarakat biasa pasti PPKM-nya siaran banget. Nah ini orang tua artis sudah tahu PPKM malah keluar. Kan enggak boleh kenapa enggak mengikutin aturan pemerintah. Itu harus didenda banget tuh. Menurut saya ya tunggu dulu sampai PPKM-nya kelar. Masyarakat biasa aja mematuhi protokol, masa ini pabrik figur mau nyatuhin kagak benar. Itu sih yang jadi permasalah ya kalau artis kenapa gitu. Gampang banget buat lolos dari penyekatan di luar yang kita yang warga biasa. Kenapa harus dipersulit? Ya semoga biar adil aja gitu. Maupun warga biasa atau artis tuh jadi adil gitu. Saya selalu menyerahkan kepada klien saya kalau pencemaran yang berbaik. Kalau itu masih dalam patas-patas normal, lupakan. Karena apa? Kalau kita sebagai public figure, harus siap semua kelakuan kita dinilai. Dan tidak selalu positif. Dan semakin kamu laporkan, semakin kamu berkendakan hukum, bisa-bisa nama kita itu jadi makin tercemar. Sementara kalau kita diamkan, bisa saja hilang begitu sendirinya. Mendatang itu tidak salah, tapi waktu datang berbuat apa, mengucapkan apa itu. Yang banyak para menternya. Kalau datang hanya sekedar, kamu jangan gitu ya, minta maaf ya, masih oke. Tapi kalau kata-katanya sudah di luar itu ya bisa jadi masalah hukum baru. Bisa menjadi hunter, menjadi hantus. Kita harus taat. Aturan ada itu untuk ditaati, aturan ada untuk dijalankan. Bumpa siapapun, tidak ada pandang dulu ya. Meskipun di dalam pelaksanaan dan implementasi, yaitu butuh kerjasama. Semua pihak, kait aparat, kemudian masyarakat, masyarakat yang tertib. Sudah merencanakan dengan matang hari bahagianya, Lesti dan Bilar harus menerima pil pahit dengan menunda seluruh rangkaian acara mereka. Lantas seperti apa, update pernikahan mereka. Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya, saksikan Intense Senin sampai Sabtu, tiga kali sehari. Thank you. PPKM Darurat Level 4 yang kembali diperpanjang menjadi kabar buruk untuk pasangan Lesti dan Bilar. Pasangan yang seharusnya sudah sampai menjadi suami istri sejak tanggal 24 Juli kemarin harus rela mengundurkan seluruh jadwalnya demi mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. Sejatinya, pasangan fenomenal ini sudah mempersiapkan delapan rentetan acara di tanggal-tanggal spesial mereka. Naas, seluruh tanggal yang sudah disiapkan dalam sebuah agenda harus berlalu begitu saja karena pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai. Lantas, seperti apa perasaan Lesti dan Bilar yang harus menunda pernikahannya sampai waktu yang belum dapat ditentukan? Bukan cuma mereka, kita pun pasti sedih dan kecewa. Cuma bagaimana lagi ini sudah menjadi jalannya. Sebagai warga negara yang baik juga saya harus patih ya terhadap kebijakan pemerintah. Terus kita juga pengennya acara yang kita gelar, pernikahan yang kita gelar bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang bisa dikenang. Sesuatu yang mungkin tidak akan dilupakan juga bagi kita dan bagi orang terakhir kita, terutama fans kita. Jadi, dengan kondisi seperti ini kita tidak mau memaksakan untuk tetap menggelar acara pernikahan. Jadi, mau tidak mau, suka tidak suka tidak suka ya kita akan undur. Dimana saat situasi sudah mulai kondusif, sudah mulai normal dan sudah tidak ada PPKM ini lagi gitu. Karena kita pengen di acara resepsi kita, di acara pernikahan kita, kita dihadiri banyak orang-orang terdekat kita. Dan ya, mudah-mudahan juga bisa jadi juga akan ada dalam rundown. Dimana nanti kita mungkin akan interaksi langsung dengan mereka lewat mungkin via Zoom. Atau nanti kita akan pikirkan lah bingungan sebenarnya. Itu salah satunya yang sempat kita cerah cerita lah. Dan ya, Dede mengutarkan kesedihannya. Bahwa seharusnya saat itu, saat kita lagi ceritanya itu, sebenarnya kita sudah harus, di waktu itu kita sudah akat arusnya gitu. Tapi memang, Tuhan belum mengizinkan, tapi kita selalu percaya bahwa selalu ada hikmah ya dalam setiap kejadian ya. Dan kita selalu berpikir positif lah, bahwa rencana Tuhan insya Allah akan hikmah. PPKM Darurat Level 4 menghilangkan semua tanggal-tanggal cantik yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Banyak tanggal-tanggal yang terlewatkan yang sebenarnya memiliki arti spesial untuk keduanya. 24 Juli kemarin seharusnya menjadi hari bahagia, di mana Lesti sudah menjadi istri Rizky Bilar. 5 Agustus kemarin juga seharusnya menjadi hari puncak resepsi pernikahan bagi mereka yang sudah dipersiapkan dengan matang sejak jauh-jauh hari. Di mana di tanggal itu pula, akan dibarengi dengan perayaan ulang tahun Lesti yang ke-22 di Medan, Tanah Kelahiran Bilar. Lantas, seperti apa update terkini mengenai penjatualan pulang hari bahagia Lesti dan Bilar? Belum sebenarnya, karena kita memang seperti sejauh sebelumnya, kita gak pernah sesumbar. Kita memang selalu menguamkan atau mempublikasikan terkait apa yang akan kita gelar, apa yang kita lakukan, itu biasanya menjelang hari-hari, gak pernah jauh-jauh hari. Untuk masuk ke dalam hal ini, kita memang belum sempat untuk menyebarkan undangan. Keburu ada kebijakan seperti ini, tapi kita menghormatilah. Kakak saya bahkan dari Jepang, kakak saya, dan harus libur selama sebulan lebih. Tapi mereka mengertilah, mereka juga kan tahu ini momen spesial, momen yang insya Allah sekali seumur hidup dalam hidup saya. Jadi ya, mereka support dan mereka mengertiakan hal ini. Gue bilang, kita masih meeting, sampai detik tadi pun sebelum gue berangkat gue ke sini, gue meeting dulu. Karena kita masih tinggal, gue keputusan dari pemerintah kita. Gue juga gak mau ngambil keputusan, tiba-tiba kayak, oh kita rubah tanggal segala macam, dan gue gak mau kayak gitu. Jadi, lebih baik, ya gue jalanin PPKM dulu, dan kita juga sembaring mikir, kita bikin plan lah. Plan A kita sudah bikin, plan B kita sudah bikin, plan C kita sudah bikin. Kalau emang dasarnya ada tanggal masuk, kayak, oh mungkin di tanggal sekian, oh mungkin di bulan sekian. Ya, gue mah ngikutin aja. Kan gue gak tahu nih pemerintah mau sampai kapan kayak gini. Kalau seandainya pakai digital itu tuh bukan opsi ya. Sebenarnya kita emang dari awal pengennya digital. Karena kan kejadian ini kan udah lama ya, corona ini ya. Nah, gimana caranya? Kita tidak bersentuhan, undangan tidak dikirim secara fisik, tapi kita kirim secara digital aja udah gitu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di Youtube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Sub indo by broth3rmax